Hai terima kasih sudah klik video ini di tonton di like di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini dengan nanda lift 4 lama silahkan subscribe like dan komen kali ini saya akan bahas ciri-ciri toko warung restoran dan lain-lain yang menggunakan pembayaran non-tunai atau garis Oke langsung saja ke intinya go yang pertama di tempat meja kasir ada barcode seperti ini pasti menggunakan pembayaran non-tunai bisa tunai dan bisa non-tunai dan bisa yang kedua itu kasir menawarkan pembayaran non-tunai dengan scan barcode yang ada di iPhone nya seperti itu dan pembayaran queries ini bisa mencapai maksimal 2 juta bisa bisa lebih dari 2 juta kalau 2 juta lebih disarankan pembayaran cash atau transfer seperti itu seperti ini barcode ini bukan tempelan ini alat pembayaran queries yang sah ya kalau lihat seperti itu itu adalah alat pembayaran non-tunai dan kalau ini ini akan berusaha bisa menerima pendaftaran tujuh keunggulan menggunakan transaksi garis bagi perusahaan satu mendapat memenuhi kebutuhan akan semua metode pembayaran kedua meningkatkan trafik penjualan ketiga menurunkan biaya pengolahan uang tunai atau uang kecil nomor 4 menurunkan resiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang yang palsu yang lima transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat di story transaksi yang keenam meningkatkan kerjasama dengan bank dan berbagai aplikasi pembayaran dan yang ketujuh memudahkan semua pihak yang bertransaksi oke sekian terima kasih silahkan subscribe like dan komen